Intro Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Barat Sekaligus Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Barat Mufli Befatta bersama jajaran Menyambut kedatangan Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat Asrorun Niam Soleh Dalam rangka silaturahmi dan bersosialisasi Terkait beberapa persoalan Salah satunya yakni Kesiapan penyelenggaraan sertifikasi halal di provinsi Termasuk Sulawesi Barat Silaturahmi Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat Asrorun Niam Soleh Bersama Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Barat Sekaligus Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Barat Mufli Befatta Serta sejumlah pengurus Majelis Ulama Baik dari provinsi maupun kabupaten Yang digelar di Ruang Kerja Kakan Wil Kementerian Agama Sulawesi Barat Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat Asrorun Niam Soleh Bertandang ke Sulawesi Barat Selain bersilaturahim Juga mendiskusikan berbagai permasalahan keumatan Khususnya Yang ada di provinsi Sulawesi Barat Seperti Rumah Keagamaan Penguatan Dan konsolidasi organisasi masyarakat Islam Agar terwujud kesatuan dan kebersamaan membangun uhuah atas dasar Islamia, insaniah, kebangsaan, dan kemanusiaan Hal yang lebih spesifik yakni Membincangkan masalah kesiapan penyelenggaraan sertifikasi halal di provinsi Sehingga Dikonsolidasikan Bagaimana mekanisme pembahasan fatwa halal Mekanisme standar acuan dalam penggunaan fatwa Serta mendiskusikan pola dukungan Antara Badan penyelenggara jaminan produk halal Di bawah Kementerian Agama Beberapa isu yang beredar terkait Adanya kekhawatiran kemungkinan tarik ulur Antara kepentingan Majelis Ulama Indonesia Dengan Kementerian Agama terkait sertifikasi halal Menanggapi hal tersebut Asrarun Niam Soleh menegaskan bahwa Undang-undang sudah mengatur terkait perihal itu Dan keterlibatan MUI Berada pada posisi menjalankan fungsi keagamaan Sedangkan Negara menjalankan fungsi administrasi Sementara itu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Barat Sekaligus Wakil Ketua MUI Sulawesi Barat Mufli Befatta Mengaku sangat senang dan bahagia Atas kunjungan Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat Asrarun Niam Soleh ke Sulawesi Barat Secara khusus Kanwil Kemenak Sulawesi Barat Tentunya Beberapa hal yang didiskusikan Akan menjadi bahan Untuk pengurus MUI Di enam kabupaten di Sulawesi Barat Undang-Undang sudah mengatur Dan MUI berada di dalam posisi Menjalankan fungsi keagamaan Negara menjalankan fungsi administrasi atas agama Negara tidak masuk urusan hukum syari'i Dan itu diatur Dalam undang-undang terkait dengan Perbantuan syari'ah Dalam undang-undang terkait dengan Penodaan agama Dalam aturan yang terkait dengan Jaminan produk halal Keberadaan PPJPH Itu menjalankan fungsi administrasi Untuk memastikan adanya jaminan produk halal tersebut Mulai dari pendaftaran Kemudian sosialisasi bagi pelaku usaha Setelah itu Menerbitkan sertifikat Itu kan fungsi administratif Sementara pemeriksaan apakah Dia di dalam proses produksinya itu Memenuhi standar halal atau tidak Bukan oleh Kementerian agama Bukan oleh PPJPH Tetapi oleh lembaga yang memiliki ekspor Di bidang pemeriksaan Dalam hal ini LPH Demikian juga di dalam Penetapan kehalalan Itu juga bukan oleh PPJPH Tetapi oleh Majelis Ulama Indonesia Sebagai lembaga Yang punya otoritas di dalam Penetapan fatwa keagamaan Dan hubungan Yang dibangun adalah hubungan sinergik Yang bersifat mutualistik Yang saling mendukung Antara satu elemen dengan elemen yang lain Selaku Kakak Nwil Tentu merasa senang dan bahagia Dengan kehadiran Pak Kiai Selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Khususnya yang membidangi bidang fatwa Tentu kita mengharapkan Isu-isu terakhir Yang terjadi di negara kita ini Dan Alhamdulillah Kami sudah mendengarkan tadi semua Dan seluruh pengurus Dan itu juga akan menjadi bahan Kepada pengurus daerah yang ada di Enam Kabupaten Sesulawisi Barat Mudah-mudahan saya yakin Dengan informasi tadi ini Apa yang disampaikan oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Doktor Kiai Haji Asraruniam Saleh Itu akan membawa Barakah kemajuan Pemahaman agama yang lebih bagus lagi Umat yang ada di Sulawesi Barat